Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN tidak hanya mengutamakan pembangunan konstruksi gedung, namun juga dalam upaya membenahi lahan kritis melalui penghutanan kembali atau reforestasi. 65 persen luas wilayah IKN diwajibkan menjadi kawasan hijau dengan variasi tanaman endemi. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Mirna Asnawati Savitri, pada Sabtu 27 Januari mengatakan, telah ada sekitar 3.000 lahan yang ditanami kembali, guna mengembalikan fungsi hutan di kawasan tersebut. Namun masih terdapat puluhan ribu hektare lahan kritis, terutama lahan bekas tambang yang perlu direklamasi kemudian dihijaukan kembali. Kita harus menjaga 65 persen, menjaga itu artinya menghutankan yang rusak, kemudian menjaga yang masih baik, seperti itu. Nah, yang rusak sendiri data sementara yang kami dapat dari Kementerian LHK, lahan kritisnya sekitar 80 ribuan hektare. Nah, itu masih banyak kan, itu saja makanya kan itu kan perlu dilakukan bersama. Nah, termasuk juga di dalam upaya-upaya itu, itu adalah upaya untuk melakukan reklamasi pada area-area bekas tambang. Karena porsinya cukup besar juga di nilainya itu. Langkah reforestasi dan penghijauan kawasan IKN diupayakan melibatkan beragam kalangan dan organisasi masyarakat melalui kegiatan penanaman ataupun kontribusi bibit pohon. Variasi jenis pohon yang ditanam di IKN disebut mengembalikan kawasan hutan tropis alami yang sebagiannya juga diperuntukkan sebagai ruang terbuka publik. Dari Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih.